Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, Kuntadi menjelaskan hasil pemeriksaan dan penyerahan sejumlah uang oleh Magdir Ismail. Dalam jumpa PRC, seusai pemeriksaan, Kuntadi mengkonfirmasi penyerahan uang senilai 1,8 juta USD atau setara dengan 27 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, Kuntadi menjelaskan yang bersangkutan hanya mengatakan seseorang berinisial F yang menyerahkan uang tersebut. Namun, terkait latar belakang dan asal uang ataupun maksud tujuannya tidak dapat diketahui. Kuntadi menyebutkan pihaknya melakukan pemeriksaan ke kantor Magdir Ismail untuk mencari bukti terkait identitas orang yang menyerahkan dana tersebut. Menurut Kuntadi, penting untuk mengetahui asal usul dan kedudukan uang ini karena akan berpengaruh pada perlakuan dan juga dampak hukumnya. Untuk sementara, uang ini diamankan di kantor Kejaksaan Agung sembari menunggu status kedudukannya. Kuntadi, kami sedang melakukan pendalaman untuk membuat terangkan. Uang ini uang apa sih? Apakah uang hasil kejahatan? Apakah uang yang terkait dengan kejahatan itu sendiri? Apakah uang pribadi yang dipergunakan untuk mengembalikan perubahan negara atau uang yang sama sekali tidak ada kaitannya yang bersakutan hasil pemeriksaan kami tidak bisa menerangkan? Itu menerima kasih. Ia menerima kasih. Bagaimana dengan kejahatan saya? Terima kasih.